Halo sahabat Vidikres, kembali lagi dengan channel kebanggaan kita bersama Vidikres. Kali ini Vidikres akan membahas tentang alasan kenapa kita sewaktu marah memiliki kepentingan untuk membantik barang. Makan tetapi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Tiap orang di dunia ini pasti merasa pernah marah. Coba kalian ingat kembali kapan terakhir kalian marah. Dan coba kalian ingat kembali kebiasaan apa yang biasanya dilakukan ketika amarah kalian memuncak. Tidak berapa banyak kiring yang pecah, emotif yang melayang, meja yang kalian keberang, atau semampah yang kalian tendang. Tapi, pernah gak kalian berpikirkan, Kenapa ketika kita marah, kita suka melihatkan dan merusak barang yang ada di sekitar kita? Berikut fakta yang coba Vidikres sajikan. Membanting barang ketika kita marah bisa jadi sebagai jalan pintas kita melampiaskan rasa marah. Luapan rasa emosional dalam diri ikut terasa keluar ketika kita membanting sesuatu dan terasa di dalam hati berkata puas. Rasa marah mempunyai tujuan untuk menyampaikan rasa tidak nyaman maupun tidak menyenangkan sebagai reaksi terhadap rasa sakit, frustasi, kecewa, sedih, cemak, ataupun malu. Apabila dibiarkan terus-menerus, maka kita akan merasa stres. Seringkali, orang yang merasa takut untuk meluarkan rasa marah karena sering berhubungan dengan kekerasan atau merusak sesuatu. Maka, kita mengeluarkannya dari diri kita dengan cara membanting barang. Membanting barang menjadi bentuk ekspresi dari rasa marah kita kepada suatu hal. Tindakan agresif seperti membanting barang dapat memberikan tiga ilusi bahwa kita telah berhasil memegang kontrol terhadap keadaan dan merasa puas betelahnya. Lalu, apakah membanting barang menjadi cara terbaik untuk melampiaskan rasa marah? Membanting barang ketika marah sebenarnya baik untuk sementara waktu saja, sehingga terhindar dari melakukan hal yang lebih berbahaya. Salah satu contohnya adalah menyakiti orang lain yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, hal tersebut juga sangat merugikan kita di jangka panjang. Selain harus mengganti perabotan yang rusak, luap-luapnya rasa marah tersebut juga dimungkinkan akan semakin sulit untuk dikontrol, sehingga akan lebih jadi-jadi. Jadi, selalu pahamilah diri kita ketika marah dan coba sebisa mungkin untuk tenang saat menjalikan masalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!